Gak boleh julid tau, nanti hidupnya gak berkembang Anggal Nigel itu partner kerjanya bunda Kalau misalkan bunda itu pulang malam Kerjanya, yaitu kerja Halo sahabat De Onsu, selamat berjumpa Kembali bersama Mimin tentunya Di channel youtube terupdate Yang setiap hari selalu membagikan Informasi terbaru, kisah inspiratif Dan sweet moment dari keluarga De Onsu Kalian kamu mau bagi-bagi Kalian kamu mau bagi-bagi Itu jangan cuma kalian baginya Di jalanan Di tempat-tempat anak-anak Panjah Suhan Pergi ke anak Panjah Suhan Kalian juga bisa kasih orang yang lagi Bekerja di jalanan Kemarin juga Seharusnya yang kayak gini-gini itu seharusnya gak perlu diceritain Tapi aku cuma bersarankan aja Kalau misalkan kasih itu Kalian itu jangan cuma kasih ke orang yang Panjah Suhan Panjah Suhan Gitu-gitu loh Panjah Suhan Tapi kalian juga harus lihat Orang yang pekerja di jalanan itu juga kalian harus kasih Sebagai orang yang Maksud Onyo itu Para pekerja di pinggir jalan Contohnya tukang sapu jalan Atau para pemulung Atau security Gitu maksud Onyo ya Kalau mau cewek gula Tapi mau Gak kerem Ditip buat berbagi gimana caranya Ditip buat berbagi gimana caranya DM katanya DM katanya DM tuh Ih keren loh Keren keren loh guys I'm proud of you I'm proud of you Terbagi Wake up Bangun guys Cari aktivitas lainnya Yang bisa bikin Kita itu jadi Berkembang Ada rasa semangat buat Mangkit Ada rasa semangat buat kita Pengen maju ke depannya Jadi kalau cekam kamu buat Juritin orang terus Nanti hidup kamu itu Nggak bermanfaat Bukan orang sekitar kamu Atau itu pun buat diri kamu sendiri Wow itu adalah kata-kata bijak Dari Onyo Ketika ada haters Yang bernama Wildan Berusaha untuk Bikin gosip Antara bunda Dan juga niger Udah gampang Nggak usah di blok guys It's okay Selagi itu bukan berita yang bener Selagi itu bukan berita yang Emang bener-bener terjadi Kita nggak usah block Karena nanti kalau kita Misalkan kita block Itu sama aja dia Itu meskipun Kalian bilang Oh itu Nggak kok Nggak gitu Tapi sama aja Nanti dia berpikir Oh berarti bener Kenapa kalau misalkan Enggak Kenapa kalau misalkan Emang nggak bener Kenapa harus di block Bener kan Gitu loh Biarin aja dimin aja Tujuk Dimin aja guys Senyimin aja Ya betul guys Aku cuma bilang sama dia Yuk guys Ya Wildan yuk Bangun yuk Jangan Bangun Dengan pikiran yang Tidak bagus guys Ya Jangan tidur dengan Pikiran yang tidak bagus Nanti kalau misalkan Hidupnya penuh dengan Mulut julid Hidupnya nanti Nanti nggak akan tenang Atau ketika kita tidur Mimpinya buruk terus guys Betul katanya Ngapain di block ya Nanti kalau di block Seolah-olah Mengiakan gitu ya Soal berita tersebut Tapi kalau dibiarkan saja Ya biarkan saja Biarkan dia berkoar-koar Tentangnya itu hoax Uncle Nigel itu partner kerjanya bunda guys Kamu itu Kamu itu jangan Kamu itu jangan Cuka Nonton berita hoax Makanya Nonton TV itu Jangan nonton Yang berita hoax Ya Oke Nontonlah Sesuai dengan Yang diri live-nya Oke Jadi kalau misalkan bunda itu Pulang malam kerjanya Dia itu kerja Kan kalian sendiri dia live Sampai malam Betul Itu Ya Betul sekali Masa partner kerja Nggak harus ngobrol Kan sama-sama ngobrol Aku aja sama Antirevina ngobrol nih Berdua Aku berdua Aku berdua Sama Antirevina Jadi disini Betran tampil Untuk membela bundanya Bahkan mengorbankan Apapun Untuk Membela Ibunya tercinta Bunda Sarwenda Iya guys Gini-gini nih Kenapa aku ladenin Guys Thank you so much Kakaknya udah bilang aku Nggak usah diladenin Tapi aku harus ladenin ini Sekali-sekali Karena kasihan nanti di bundanya Nanti ini bukan komen Ini tuh Bukan cuma komennya Menyebarkan aku doang Tapi enggak Itu bisa menyebar ke Akaunnya bunda juga Bisa menyebar ke Akaunnya Ayah juga Shopee-nya ayah Di sininya ayah Di tiktoknya ayah Itu enggak bagus guys Mempengaruhi Jadi penjualan ayah bunda itu Terganggu Jadi nanti Enggak Enggak Bagus revenue-nya Nanti ya Dan Rating buat Penjualannya nanti Enggak bagus Jadi orang tua aku juga Nanti enggak fokus Jadi buat kalian semua Kalau mau Kayak gitu-gitu Coba deh Kalian baca beritanya Lebih Lebih detail lagi Betul Karena Adanya gosip-gosip Murahan Dan tidak benar Seperti itu Itu bisa Mempengaruhi revenue Dari penjualan Di Onyo Family Onyo melihat ke arah situ Yang pertama Saran dari Onyo Untuk para penggemar Yang mau berbagi Jadi Veteranet Baru saja merayakan Ulang tahun mereka Yang ketiga Maaf kalau Mimin geliru ya Tolong dikoreksi Happy anniversary Untuk Veteranet yang ketiga Semoga Tetap fokus Untuk mendukung Karir Dari Veteran Dan juga Anet Kalian adalah Penggemar yang Luar biasa Karena Veteranet ini Merayakan ulang tahun Mereka ada rencana Untuk berbagi Kepada sesama Jadi mereka OP Produk yang Dijual oleh Veteran Dan produk-produk tersebut Dibagikan Kepada yang membutuhkan Nah Onyo disini Sekedar Memberikan saran Saja Untuk penggemar Yang mau berbagi Kalau kalian mau berbagi Kata Onyo Kalau biasanya kan Yang kita tahu itu Kalau berbagi Kepantian Suhan Seperti itu ya Kata Onyo Kenapa gak berbagi juga Kepada orang-orang yang Membutuhkan Contohnya Tukang sapu jalan Security Para pemulung Dan siapapun Yang kalian temui Di jalan Dan sekiranya Pantas untuk Diberikan Bantuan Tidak berarti Onyo Melarang kalian Untuk berbagi Kepantian Suhan Tapi biasanya Mayoritas orang sekarang Itu lebih suka Lebih sering Untuk berbagi Kepada Pantian Suhan Dibagi Jadi kuotanya Itu dibagi Ada yang Berbagi Kepantian Suhan Ada juga yang Berbagi Untuk mereka Yang membutuhkan Bantuan Seperti yang Mimin sebutkan Tadi itu Jadi bantuan Yang kalian berikan Itu tepat Pada sesarannya Dan dinikmati Oleh mereka Yang benar-benar Membutuhkan Saat ini Thanks untuk Betternet juga Yang COP Banyak sekali Produk Yang dijual oleh Betternet Dan produk tersebut Mau dibagikan Kepada orang-orang Kurang mampu Seperti itu ya Yang kedua Untuk Wildan Dengarin kata Onyo Dan anda harus Introspeksi diri Jadi Wildan ini Salah satu Haters akut Yang mungkin Tidak bisa Diselamatkan lagi Bisa Tetapi peluangnya Kecil karena Nama Wildan ini Sering kita dengar Sering menyerang Bunda Sarwenda Dan bikin gosip Soal Bunda Sarwenda Dan juga Nigel Yang merupakan Asisten dari Bunda Sarwenda Onyo pun memberikan Pesan kepada Si Wildan Haters ini Kalau anda masih Suka nyinyirin orang Kalau anda masih Suka bikin gosip Kata Onyo Hidupmu tidak Akan berkembang Itu dijamin Kata Onyo Hidupmu akan Stuck disitu Tidurmu pun Tidak akan Nyenyak Karena pikiran-pikiranmu Dipenuhi oleh Hal-hal yang negatif Hal-hal yang kotor Bila Onyo pun Memberikan nasihat Carilah sesuatu Hal yang bermanfaat Untuk mengembangkan Dirimu Hal yang positif Yang bisa Mempengaruhi Masa depanmu Menjadi lebih Baik lagi Si Wildan ini Si Wildan ini perlu Belajar banyak Dari Onyo Di usia 18 tahun Onyo sekarang ini Sudah banyak Pengalaman Sudah banyak Prestasi Tabungannya Sudah tidak tahu Berapa sekarang Kenapa? Karena Onyo tidak pernah Suka julidin orang Karena Onyo tidak pernah Ngomongin orang lain Onyo hanya fokus Untuk mengembangkan Dirinya Untuk menjadi Lebih sukses lagi Daripada saat ini Yang ketiga Selagi itu Berita hoax Ngapain di blog Tak ada yang berikan Komen Onyo di blog Saja akun-akun Seperti itu Kata Onyo Oh tidak bisa Ngapain di blog Nanti kalau kita blog Seolah-olah mereka Menyiakan berita tersebut Tetapi kalau kita Biarkan Lama-lama mereka Akan bosan Mimin juga Mengalami hal yang sama Ketika bikin Thumbnail Tentang kedekatan Antara Bunda Dan Onyo Banyaklah yang memberikan Komentar Para penasihat Ngapain kamu Pasang thumbnail Seperti ini Nanti Dipakai oleh orang-orang Untuk menyerang Ayah dan Bunda Ini seolah-olah Kita itu Tunduk kepada haters Kita itu Mau diatur oleh haters Dan kita Dibatasi oleh haters Justru Kalau kita sering Membagikan momen Kebersamaan Antara Bunda Dan Onyo Baik layar foto Atau video Lama-lama mereka Akan tersadar Seperti itulah Cara De Onsu Untuk sharing love Kepada sesama anggota keluarganya Seperti itulah Cara De Onsu Untuk memberikan perhatian Kepada sesama anggota keluarganya Seperti itulah Cara De Onsu Untuk mengungkapkan rasa cinta Kepada sesama anggota keluarganya Seperti itulah Physical touch Dari mereka Dari dulu Sekarang Dan sampai kapanpun Physical touchnya mereka itu Tidak akan berubah Tidak akan berubah Akan tetap Seperti itu Lama-lama mereka akan sadar Dan bosan sendiri Walaupun Betul bukan anak kandung Dari Bunda Sarada Tetapi rasa cintanya Sayangnya Bunda Ataupun ayah Itu lebih Dari apapun Demikianlah beberapa Informasi menarik Kisah inspiratif Dan sweet moment Dari keluarga De Onsu Yang Mimin berhasil rangkum Dan bisa bagikan kepada kalian Jangan lupa Untuk subscribe channel ini Biar kalian tidak ketinggalan Update terbaru Dari keluarga De Onsu Sampai jumpa Di video berikutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.